Gunung Sari terletak di antara perbatasan desa Agama Islamnya juga lebih dari 1 meter Adalah Mushola dan tempat hudunya Pembangunan ini Di sini juga ada pemakaman selain Syabdul Wajah dan anaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasuan Nah baik Kita juga akan kembali ke tentang Syekh Abdul Wajah ya Menantunya dari Syekh Abdul Muhyib Bami Jahan Karena beliau dinikahkan dengan putrinya Yaitu Nyimas Anjeng Putri dari Syekh Abdul Muhyib Bami Jahan Dan ini merupakan jalan lewat desa Panyingkiran Nantinya juga Nyambung ke desa Impanagara Jadi Gunung Sari itu bisa termasuk Ke desa Panyingkiran Ataupun Gunung Sari termasuk juga ke Desa Impanagara Dan Impanagara Raya Gunung Sari tersebut Karena situs keramat Gunung Sari Terletak di antara Berbatasan desa Berbatasan desa Yaitu desa Panyingkiran Dan Impanagara Disini juga Ada pemakaman Selain Syekh Abdul Wajah Yaitu ada pemakaman Adipati Kusuma Tiga Dan Anaknya Ataupun Santri-santrinya Yang keberadaannya Syekh Abdul Wajah Impanagara Dan ini ya Makam Syekh Abdul Wajah Impanagara Di Gunung Sari Oli Papai Oli Papai Syekh Haji Abdul Wajah Yang merupakan Salah satu penyebar Agama Islam Di Tatar Sunda Khususnya Di Tatar Galuh Beliau Merupakan Salah satu Waliullah Keturunan Ke-29 Rasulullah Sau Dari Ayah Syekh Khotib Muwahid Dan ibu Dari Nyai Raden Sembah Kudrot Syekh Haji Abdul Wajah Selain Menyebarkan Islam Di Tatar Galuh Juga Melakukan Hal Yang sama Di Tatar Sukapura Perjuangan Perjuangan Dan pengorbanannya Dalam Menyebarkan Islam Di Tatar Galuh Sangat besar Karena dari tangannya Banyak lahir Pemimpin Galuh Yang berakhlak mulia Selain itu Juga Dari Pesantren Pesantren Melahirkan Ulama-ulama Besar Pada Masanya Yang Terus Berkembang Di Masanya Generasi Berikut Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Adalah Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Yang Meliputi Observasi Dan Wawancara Mendalam Dengan Menggunakan Triangulasi Hasil Penelitian Menemukan Syekh Haji Abdul Wajah Dalam Menyebarkan Agama Islam Menggunakan Metode Pendidikan Pesantren Dan Berdakwah Langsung Kepada Masyarakat Penyebar Inilah Islam Dapat Berkembang Pesat Di Nusantara Maupun Di Tatar Galuh Di Timur Tengah Istilah Syekh Secara Harfiah Berarti Orang Tua Yang Merupakan Arti Yang Digunakan Dalam Bahasa Arab Al-Quran Langkangan Maknanya Berkembang Menjadi Gelar Yang Berarti Pemimpin Sesepuh Atau Bangsawan Terutama Di Ziarah Arab Dimana Syekh Telah Menjadi Gelar Tradisional Pemimpin Pemimpin Baduy Dalam Berapa Abad Terakhir Di Indonesia Gelar Syekh Biasanya Digunakan Oleh Para Mubali Keturunan Arab Atau Para Ulama Besar Dan Ahli Agama Islam Baik Yang Menyebarkan Ajaran Berdasarkan Paham Al-Sunnah Wal-Jamaah Maupun Yang Menyebarkan Paham Yang Bersifat Tawasyul Tatar Galuh Penyebarkan Agama Islam Yang Dilakukan Oleh Syekh Haji Abdul Wajah Selain Dengan Da'wah Juga Melalui Pendidikan Di Pondok Pesantren Ternyata Ada Dua Tempat Bekas Pendirian Pondok Pesantren Yang Dibangun Oleh Beliau Juga Masih Kelihatan Jejak Bekas Peninggalannya Yaitu Di Pasarean Dusun Punca Kasih Desa Cisadab Kecamatan Ciamis Tepatnya Di Blok Sindang Hayu Dan Disitus Gunung Sari Jejak Peninggalan Bekas Pondok Pesantren Di Pasarean Ditandai Dengan Adanya Empat Pusara Utama Namun Yang Satunya Sudah Amblas Sedangkan Yang Satunya Lagi Merupakan Pusara Biasa Pusara Pusara Tersebut Hanya Dibatasi Oleh Batu Kali Demikian Pula Dengan Nisanya Sebelum Ditembok Ada yang panjangnya Lebih dari 2 meter Dan Lebarnya Lebih dari 1 meter Baik Sahabat Muhfi Nafaktilas VTV Untuk Selanjutnya Disini Juga Di Gunung Sari Pembangunan Selanjutnya Adalah Mushola Dan Tempat Hudunya Pembangunan Ini Digagas Oleh Gun-Gun Unara Yang Merupakan Keturunan Sepuluh Dari Syekh Abdul Haji Wajah Pembangunan Ini Juga Atas Dasar Perintah Dari Syekh Maka Dari Hasil Musyawarah Keluarga Besar Saiful Syari Bekasi Dan Gun-Gun Unara Tasik Malaya Pembangunan Mushola Dapat Dilaksanakan Pada Tahun 2008 Bersama Pagar Situs Bangunan Berikutnya Adalah Area Pakiran Yang Berada Di Depan Mushola Pasalitas Ini Diperuntukkan Tempat Fakir Sengaja Beristirahat Disitu Driver H Steington Dari 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 BERSKA Hal Dari 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 Terima kasih.